Sebagai upaya meningkatkan, herd immunity, bagi masyarakat Kota Kupang, tim penggerak PKK Provinsi NTT melawancin vaksinasi yang digelar di Gereja Ebenhaserubah Kota Kupang, Rabu, tanggal 8 September 2021. Ketua TPPKK NTT, Juli Sutrisno Laiskodat selaku anggota DPR RI Partai Nasden pada saat launching mengatakan bahwa gerakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan herd immunity bagi masyarakat Kota Kupang dan upaya mendekatkan pelayanan. Sementara itu di tempat yang sama Robert Fangidae selaku ketua Satgas COVID-19 kelasis Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada Ibu Juli Laiskodat yang sudah begitu peduli dengan masyarakat Kota Kupang. Ibu Juli Sutrisno Laiskodat, kami dibantu untuk mendukung program pemerintah yaitu mempaksin sebagai masyarakat dalam hal ini jemaat sebagai upaya untuk memulihkan berbagai kegiatan. Dan hari ini di launching di sini 160 orang, besok 147 orang. Dari Kupang, Arman Hote, PNTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!